Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Kembali lagi bersama saya Naisya Bunga dalam acara Salam Pramuka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Yaitu dalam kegiatan KBL Dan disini ada Pak Sekcam ya Pak Bapak Sekcam dari Bogor Bogor Timur Bani sekarang sedang mengadakan karya Bakti Lebaran K2023 Yaitu Serentak Se-Indonesia ya Pak ya Dari Kota Bogor Dan juga dari Kuarda dan juga Kualnas Dan disini mereka banyak sekali anak-anak Dari Pramuka yang akan menjaga Di pos-pos apa yang Bapak harapkan Dan pesan apa Buat mereka Pak Silahkan Terima kasih Sesuai dengan semangat Gerakan Pramuka di Indonesia Bahwa Gerakan Pramuka kita adalah Pengabdian tanpa batas Ketika ini Pramuka terlibat di karya bakti Operasi Kutub Pati ini Menyelam menjadi momentum Bagi Teman-teman Pramuka Kota Pramuka Untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat Tentu saja dalam hal ini Akan membantu para pemudik Tentu saja dalam pembiaran informasi Dan juga mengatur lalu lintas Yang berkoordinasi dengan Sepolri ya Harapan kami tentu saja Ini menjadi Menjadi momentum Bagi seluruh gerakan Pramuka Untuk memberikan sumbang sinya Kepada masyarakat Terutama di Arus pemudik ini nanti Yang insya Allah nanti Menurut informasi Akan dilaksanakan hamin tujuh ya Sampai dengan Sampai dengan Sampai dengan Sampai dengan tujuh Sekali lagi harapan kami Dari Mabiran Bokor Timur Mewakili Mabiran Bokor Timur Dengan terlaksananya Karya bakti ini Akan membantu Masyarakat ya Khususnya para pemudik Dan menjadi Insya Allah akan menjadi Ladang ibadah Pengalaman Untuk teman-teman semua Saya kira itu Yang sekali lagi Selamat bertugas Pada teman-teman Pramuka Semoga dapat berjalan lancar Sampai dengan Apa setuju nanti Terima kasih Baiklah terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Saya Hanifah Kepala SD Merdeka Atau Selakumabikus SD Merdeka Mengucapkan Terima kasih Yang pertama Terima kasih kepada Kuarcap Kota Bogor Yang telah mempercayakan Kami menjadi Duta Gerhana Pada kesempatan ini Saya akan melaporkan Kegiatan yang dilaksanakan Di Taman Manunggal Di sini kami akan melaksanakan Edukasi langsung Berupa Mengamati Atau melihat Secara langsung Terjadinya Gerhana Matahari Hidrit Yang akan terjadi Nanti sekitar Jam 9.27 Menit Dan di sini Kenapa Kami Melaksanakannya Kemudian Kenapa kami Begitu Antusias Melaksanakan ini Karena selain amanat Kami juga Ingin melaksanakan Kepada anak-anak itu Memperdalam Dasar Dharma Yang pertama Yaitu Dasar Dharma Pramuka Takwa kepada Tuhan Yang Mahesha Agar anak-anak itu Mengetahui Sejauh mana Bahwa Tuhan itu Menciptakan Atau Allah itu Menciptakan Gerhana Dan biar mereka juga Lebih meningkatkan Ketakwaannya Dan di sini juga Nanti akan dilaksanakan Sholat gerhana Di mosolah sekitar Taman Manunggal ini Sekitar setengah Sepuluh Kemudian Selain itu Kami juga Ingin Melaksanakan Seperti Kegiatan aktualisasi Gerakan pramuka Berupa Pengamalan Atau mengamalkan Sembilan Metodik Kegiatan Atau Prinsip dasar Metodik Keperamukaan Itu Kemudian Kepada Kakak-kakak yang Mau bergabung Silahkan Nanti boleh Dilihat Sekitar Pukul Sebelas Terjadinya Gerhana Matahari Total Di Bagian Indonesia Bagian Timur Kalau di Kita Di sini Gerhana Matahari Hibrid Dan bisa Dilihat Dengan alat Sederhana Seperti ini Kemudian Untuk Anak-anak Juga Ada yang Membuat Alat-alat Dari Alat Yang Berupa Carlus Jadi Mereka Hanya Melihat Bayang-bayang Jadi Untuk Melihat Matahari Langsung Kita Tidak Diperkenankan Tidak Boleh Karena Berbahaya Hanya Dengan Alat Ini Insyaallah Kita Bisa Melihat Dengan Jelas Dan Alhamdulillah Di Sekitar Daerah Ini Di Sekitar Manunggal Ini Cerah Dan Tidak Berawan Insyaallah Kita Bisa Melihat Langsung Kegiatannya Terima Kasih Bila Taufiq Wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka Bulan Sudah Total Boleh Kita Buka Mata Kita Lanjang Boleh Asalkan Pada Saat Tahap Taman Tidak Boleh Keselurusan Mata Kita Jadi Kalau Sudah Tertutup Semuanya Oleh Bulan Ternyata Kita Bisa Melihat Langsung Tanpa Menggunakan Alat Tetapi Ketika Proses Terjadi Din Đi Dalam Tidak Par Tidak Shooting Pe 카 Tidak Sin Sio 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 Terima kasih telah menonton 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 Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 telah dilaksanakan kegiatan Gladian Pemimpin Regu Pengalang Kegiatan tersebut dilaksanakan di Men 2 Kota Bogor dan diikuti oleh Pramuka Pengalang di Kota Bogor Terima kasih telah menonton Oke teman-teman TV Pramuka Cukup sekian, salam Pramuka hari ini Saya Neja, pamit undur diri Dan salam Pramuka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton